Selain sampah organik dan juga non-organik, ada juga yang namanya sampah elektronik. Dan ini diperlukan tempat sampah khusus untuk menampung limbah ini. Ya, karena itu faktanya Rafa Jafar, anak berusia 12 tahun dari Jakarta, menciptakan tempat sampah khusus elektronik. Banyaknya peralatan elektronik yang tidak terpakai di rumahnya, jadi inspirasi Rafa untuk membuat tempat sampah elektronik. Ide itu ia gunakan untuk tugas sekolahnya. Tempat sampah buatan siswa kelas 7 SMP ini diberi nama E-Waste Drop Zone. E-Waste Drop Zone mampu menampung ratusan sampah elektronik. Tempat sampah elektronik ini berbeda dengan tempat sampah pada umumnya. Terbuat dari kayu, tempat sampah ini didesain tertutup rapat. Hanya disisakan lubang kecil untuk memasukkan sampah elektronik. Jadi tempat sampah drop box ini itu tertutup, karena takut nanti E-Waste-nya bisa menjemah reudara kalau kebuka. Dan terbuat dari kayu, karena kalau besi keberatan gak bisa dibawa kemana-mana. Dan lubangnya kecil, karena hanya muat sampah elektronik yang kecil, seperti hape, baterai, kabel, dan lain-lain. Sampah elektronik lebih berbahaya dibanding dengan efek negatif dari sampah-sampah lainnya. Sampah elektronik mengandung racun yang bisa mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Untuk itulah butuh tempat sampah dan penanganan khusus. Jadi sampah elektronik ini dalam pembuat, eh sorry, barang elektronik ya, dalam pembuatannya itu dia ada diberi logam tertentu yang membuat dia bisa berfungsi. Jadi listrik itu bisa ngalir dari satu tempat ke tempat lain. Nah bahan-bahan ini biasanya itu adalah logam berat atau logam-logam lainnya. Kalau dia dipaparkan dengan sinar matahari, hujan asam, dia akan luruh, dia akan copot. Kemudian bisa masuk tanah, bisa masuk air tanah, dan itu jadinya mencemari tanah dan air tanah. Minggu bagi E-Waste Drop Zone dipamerkan pada Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Meski belum diproduksi masal, tempat sampah karyanya sudah ditempatkan di sekolahnya. Ia berharap tempat sampah khusus limba elektronik bisa diperbanyak, agar masyarakat peduli terhadap bahaya dari sampah elektronik. Bambang Rahmanto, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.